Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anda pemirsa GateTV? GateNews kembali hadir menjumpai anda dengan rangkaian berita teraktual dan inspiratif Salah satunya berita mengenai lebaran topat yang ada di Lombok, Nusa Tenggara Barat Bersama saya Fisofia, inilah GateNews selengkapnya Intro Epa Mirsa kita awali dengan berita pertama Suasana perayaan lebaran topat 2018 masih terasa Ini terlihat dari arus lalu lintas yang dipadati oleh rombongan masyarakat yang mendatangi lokasi wisata Seperti jalan lingkar selatan menuju arus Keluang Baluk, banyak kendaraan yang berlalu-lalang menuju lokasi wisata dan menyebabkan kemacetan Suasana perayaan lebaran topat masih terasa Terlebih dengan lebaran topat yang jatuh pada hari Jumat yang dikenal sebagai hari pendek Membuat masyarakat mengurungkan niat untuk keluar Sudah menjadi tradisi masyarakat Sasak untuk merayakan lebaran topat dengan mengunjungi magam atau tempat-tempat wisata Sehingga masyarakat yang ingin merayakan lebaran topat lebih memilih keluar pada esok harinya Masyarakat yang memilih keluar merayakan lebaran topat sehari setelah lebaran topat membuat arus lalu lintas padat Seperti yang terlihat di jalan lingkar selatan menuju Luang Baluk Kendaraan roda 4 banyak terlihat berlalu-lalang di jalan ini Satuan Lalu Lintas Polda dan Polres Mataram diterjunkan untuk mengamankan arus lalu lintas Syamsudin, Polantas Polda NTB menyampaikan bahwa Satuan Polres dan Polda NTB Telah berkoordinasi dengan Polres Lombok Barat Kuna menertibkan arus lalu lintas pada lebaran topat khususnya di wilayah Senggigi dan sekitarnya Jadi kita tetap menghimbau kepada masyarakat terutama pengguna jalan Baik, terutama pengumudinya agar lebih hati-hati di tempat-tempat keramaian untuk mengurangi kecepatan Sehingga bila ada masyarakat mungkin yang hendak menyebrang Bisa menyebrang dan kita memberikan himbauan kepada pengemudi agar memperlambat kecepatan kendaraan Terutama di tempat-tempat keramaian Penertiban ini dilakukan di beberapa titik di kota Mataram Di antaranya di Pantai Gading, Pantai Luang Balok, dan Pasar Kebun Roy Patroli dan penertiban lebaran ketupat ini telah dilakukan dari tanggal 21 sampai dengan 23 Juni 2018 Keadaan arus lalu lintas yang padat ini diharapkan dapat terpantau dengan baik dan tertib Selain itu, masyarakat yang berkendara diharapkan agar selalu berhati-hati dan tidak kebut-kebutan demi keselamatan bersama Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Emma Widjawati, KET TV Beg mirsa, lebaran topat dipenuhi oleh kendaraan yang menuju tempat wisata Sejumlah kendaraan roda 4 tidak dapat tertampung di tempat parkir sehingga harus diarahkan pada parkir liar Yang menyorot perhatian dari kendaraan tersebut adalah kendaraan yang memuat penumpang dengan bug terbuka Padahal hal tersebut sudah tidak diperbolehkan, namun masih saja banyak masyarakat yang tidak patuh Pasca lebaran ketupat adalah momen yang dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat untuk mengisi liburan dengan mengunjungi tempat-tempat wisata Tak heran, warga masyarakat yang ada di Lombok Nusa Tenggara Barat rela menyewa kendaraan roda 4 untuk mengisi rombongannya Namun, terkadang hal tersebut tidak sesuai dengan aturan yang ada Banyak rombongan warga masyarakat yang ada di Lombok masih memilih menggunakan kendaraan roda 4 dengan bug terbuka Di Mataram sendiri contohnya, masyarakat yang datang dari berbagai daerah untuk berwisata banyak menggunakan mobil bug terbuka Padahal hal ini sudah tidak diperbolehkan, namun masih saja masyarakat tidak patuh akan hal itu Para pengguna jalan, terutama penggunaan pikap, supaya tidak memuat penumpang, karena kendaraan pikap itu bukan diperuntukkan untuk membawa manusia Jadi kendaraan pikap itu diperuntukkan untuk barang Jadi tetap kita mengimbau kepada masyarakat supaya tidak menggunakan kendaraan pikap untuk mengangkut para masyarakat yang akan melaksanakan lebaran ketupat Syamsuddin menambahkan, kondisi lebaran ketupat tahun ini cukup padat terutama di daerah Luang Baluk, kota Mataram Banyak kendaraan mobil bug terbuka masih digunakan oleh masyarakat yang sebenarnya digunakan untuk mengangkut barang Namun, karena suasana yang padat dan banyak pengguna kendaraan yang belum mengetahui Dirinya hanya memberikan himbawan dan peringatan agar tidak diulangi Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Emma Widjawati, GetTV Para pedagang ikan yang ada di Luang Baluk kini semakin bertambah Posisi berjualan pada trotoar jalan mengakibatkan fungsi trotoar sebagai pengguna pejalan kaki telah hilang Lantaran dipenuhi oleh para pedagang ini Pemkot Mataram diharapkan bisa mencari solusi bagi para pedagang agar mereka tetap berjualan di wilayah Luang Baluk Beginilah kondisi di sepanjang pantai Luang Baluk Di sepanjang jalan, berjejer para pedagang ikan yang menjajakan ikan bakarnya Ditambah dengan hari libur seperti sekarang, para pedagang ini terus bertambah Yang menjadi masalah di sini bukan dari jumlah pedagang Namun, tempat atau posisi para pedagang ini berjualan Para pedagang berjualan di jalan trotoar yang merupakan tempat bagi pejalan kaki Hal ini tentunya mengganggu para pengguna jalan Para pengguna jalan pun terpaksa harus turun ke aspal untuk berjalan Selain itu, para pembeli yang harus memberhentikan kendaraannya ketika hendak membeli ikan tersebut Membuat arus lalu lintas dapat terganggu Cahya Samudera, Camat Sekarbele, angkat bicara soal permasalahan ini Ia mengaku tidak dapat berbuat banyak Terlebih, jika harus melarang para pedagang untuk berjualan di daerah tersebut Lantaran masih warga sendiri Kita tidak bisa mengusir mereka, mengusir mereka Mereka adalah warga kita Mereka berjualan untuk mencari nafas Selama mereka tidak melanggar kaedah-kaedah ditentukan Kecuali di trotuar itu nanti ada lambangan Dilarang berhenti, dilarang parkir Baru itu tidak boleh ada yang markir Cahya hanya berharap ada bantuan dari pemerintah kota Mataram Untuk menyelesaikan permasalahan ini Sehingga para pedagang bisa tetap berjualan di kawasan Luangbalo Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat Emma Widjawati, KET TV Pemirsa berbicara para wisata yang cocok Untuk mengisi libur lebaran ketupat Lombok Utara seakan tak pernah kekurangan cerita Objek-objek wisata menarik Hingga tempat foto selfie yang oke Tersedia begitu banyak Teranyar di kecamatan Gangga Lombok Utara Terdapat destinasi cantik yang tergolong baru Namanya Tiu Pitu Tiu Pitu memiliki arti sebagai kolam alami Atau Tiu yang berjumlah 7 Dengan 4 air terjun di antara kolam-kolam Dengan menempuh perjalanan sekitar 1,5 jam Menggunakan sepeda motor dari kota Mataram Tepatnya di dosun Penjor Desa Ganggelang Kecepatan Gangga Lombok Utara Terdapat wisata baru yaitu air terjun Tiu Pitu Tiu Pitu memiliki arti sebagai kolam alami Atau Tiu yang berjumlah 7 Dengan 4 air terjun di antara kolam-kolam Ketujuh Tiu tersebut adalah Tiu Tawah, Tiu Tinggi, Tiu Punter, Tiu Ras, Tiu Alat-alat, Tiu Lisung, dan Tiu Serunggal Pemiswa sesuai dengan namanya Saya berjumlah di sekolah mengenang alami Yang mana tempat saya menemukan ini adalah Tiu pertama yang akan Anda temukan Saat Anda masuk ke dalam Tiu-tiu ini Berbagai spot menarik ditawarkan seperti spot fotografi, balai-balai bambu, papan berbentuk gitar, jembatan kayu, rumah pohon, papan kayu berbentuk hati yang menjadi favorit dan minat utama para pengunjung Objek wisata ini tidak hanya dikunjungi oleh wisatawan lokal Wisatawan macanegara juga menjadikan destinasi wisata ini menjadi favorit untuk berlibur Keberadaan destinasi wisata ini diharapkan dapat meningkatkan angka kunjungan wisatawan di Kabupaten Lombok Utara pada khususnya dan di Nusa Tenggara Barat pada umumnya Dari Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan, CAT TV Baik pemirsa, satu lagi tujuan wisata sebagai tujuan libur lebaran topat yang boleh dibilang surga tersembunyi di Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat Objek wisata ini tidak jauh dari air terjun Kertaganga Namanya wisata mata air Kakong Mata air Kakong adalah mata air yang terletak di dusun Kakong, Desa Bentek, Kabupaten Lombok Utara Seperti apa? Ini dia liputannya untuk Anda Baik pemirsa, saat ini saya sedang berada di salah satu dari kian banyak tempat wisata yang ada di Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara Yaitu tempatnya di desa Kakong ya, tempatnya di wisata Meijat Kakong Nah, ada apa aja di tempat wisata ini? Kita bakalan selusuri bersama pemirsa Penasaran? Ikuti saya Terletak di dusun Kakong, Desa Bentek, Kecamatan Gangga, Lombok Utara Di tengah kawasan butan yang lereng, terdapat surga yang tersembunyi Yaitu wisata mata air Kakong Mata air ini merupakan sumber kehidupan bagi beberapa dusun yang terletak di bawah dusun Kakong Mata air ini awalnya bukan tempat wisata Namun, banyak pengunjung yang terpana melihat keindahan alam yang sungguh sangat alami Dan sekarang ditambah lagi dengan sentuhan kreativitas anak muda yang membuat beberapa spot untuk berfoto Tentu ini sebagai pemikat para wisatawan Di tempat ini terdapat berbagai spot selfie menarik untuk wisatawan Seperti rumah pohon, meja terapung, dan tanda cinta Objek wisata ini pun menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan lokal Baupun manca negara yang ingin menikmati liburan selain pantai Pemirsa bukan hanya wisatawan lokal saya yang berkunjung ke tempat wisata yang saat ini Tapi wisatawan asing juga ternyata banyak yang berkunjung ke sini Salah satunya adalah keluarga yang bakalan saya tanya-tanya Apa situasi mereka terhadap tempat wisatanya sendiri Halo Mbak, Indonesia apa? Nama saya Tina Mbak Tina, yang bersama keluarga ya? Iya, sama keluarga dari Malaysia Jadi Mbak Tina ini adalah salah satu wisatawan dari Malaysia Gimana Mbak kesan-kesannya terhadap tempat wisatanya sendiri? Ya, menurut saya sih Indonesia ini penuh dengan kelas yang sangat alami Ada air sejuk macam ini Sedangkan memang sangat best lah bagi kami yang daripada luar negara memang sangat best Sebab masih semula jadi Kalau bahasa sini masih alami ya Masih alami sekali Dan kita tak pernah jumpa lagi dekat Malaysia macam ini Memang awesome Wisata mata air Kakong ini membuktikan bahwa Nusa Tenggara Barat Tak hanya dikenal dengan pantainya yang indah Akan tetapi panorama alamnya yang juga asri Bagaimana Anda tertarik mengunjungi tempat wisata baru ini? Dari Kabupaten Lobak Utara, Nusa Tenggara Barat Tim Liputan, GAT TV Mewakil seluruh peluang bertugas, saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Get Inspiration Terima kasih sampai jumpa semula Terima kasih telah menonton!